Intro Jadi sebelum mulai, silahkan pencet tombol subscribe-nya Dan bunyikan loncengnya, agar tambah tahu cara berinteraksi dengan sumber daya bumi Dan, bagi yang sudah pencet, terima kasih Oke, jadi yang kita perlukan adalah M4 Kemudian Terasi Gula merah Plaskom Corong Karena saya tidak punya corong Jadi saya gunakan tutup botol Saya potong botolnya, kemudian bentuknya jadi corong Oke, yang berikutnya itu cerigen yang ukuran 20 liter Oke, kemudian air Airnya ini 18 liter Oke, jadi terasi itu Saya gunakan terasi yang 8 gram Jadi ada 4, jadi 32 gram Saya gunakan Yang ini saya gunakan Gula merah itu 1 kilo 1 kilo ya, 1 kilo bukan 2 kilo Oke Jadi yang pertama kita lakukan itu Masukkan gula merah ke jerigen Oke, jadi caranya kita haluskan gula merahnya kemudian kita encirkan Kemudian kita masukkan ke jerigen yang 20 liter Oke, jadi gula merahnya dihaluskan dengan menggunakan ini Karena setiap pisau Jadi saya gunakan kapak Jadi saya gunakan kapak Jadi saya gunakan kapak Oke, kita mulai menghaluskan Oke, jadi fungsinya ini gula Untuk makanan mikroba yang ada di E4 Ini Fungsinya ini gula Untuk menghidupkan atau menjadi sumber makanan Kita gunakan 1 kilo Lebih banyak, lebih bagus Gunakan gula merahnya Karena ini sumber makanan Jadi saya tidak menyuruh untuk menggunakan gula merahnya Setengah atau 1 kilo Intinya lebih banyak, lebih bagus oten Google Tapi... Terima kasih ... selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita gunakan lagi ini oke kita haluskan terasinya kita keluarkan dulu satu per satu per satu ya yang 8 gram oke jadi jumlahnya 32 gram wah bautrasinya sedap banget hati 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 ya karena disini bisa rawan tangannya terpotong oke kita haluskan oke sudah itu saja baru kita encerkan oke sekarang diisi air oke kita gunakan oke kita gunakan tangan saja secukupnya saja diisi air hati 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 hat kita haruskan sampai encer jangan sampai ada yang menggenang pokoknya harus mengalir Oke empat siap dibuat terasi sudah encer kemudian gula juga sudah sangat encer sekali sedia kekentalannya encer tidak masalah kental juga tidak masalah Oke sekarang siap dimasukkan ke cerita oke pertama kita simpan corongnya kemudian dimasukkan terasi Wah sangat menyenangkan Oke kemudian gula Sampai jumpa kemudian tambahkan M4 saya akan gunakan hanya setengah saja jadi setengah akan gunakan buka siap dituang jadi ini saya gunakan setengah saja agar bisa saya buat lagi satu jerikan di video yang berikutnya ini sebelum oke pas setengah kemudian ingat ditutup kembali agar agar mikroba yang ada di dalamnya tidak mati oke kemudian kita tambahkan air sampai 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 tonduk oh iya tunggu dulu ya hampir jadi kalau sudah seperti ini kemudian kita kocok biar ini 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 sudah nyatu oke kocoknya sampai 30 tipe saja terusnya dikocok terusnya dikocok kita ingin terasi gula dan mikrobanya menyatu oke kalau cukup kemudian sekarang kita masukkan airnya oke oke kita lihat ini saya agak jadi kita lihat ini akan kita simpan sampai satu minggu agar kita diberanggap jadi kita penuh ini diperimentasi sampai tunggu mikrobanya menambah jumlah dengan makan rasi dan gula oke jadi silakan subscribe channel ini untuk membuat channel ini berkembang silakan kasih saran untuk apa yang harus saya buat seminggu depan karena channel ini mengupload video setiap minggu dia akan rindu sehingga sabtu dan minggu kita bertepat oke kita masukkan semuanya oke habis oke jadi saya tidak kasih penuh karena ini akan menggas selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi sekarang kita tutup oke, ingat tutup jirginya harus dilubangi dan disislang agar gas yang jadi ini akan menghasilkan alkohol supaya ini keluar gasnya luar sini oke, kemudian kita diamkan sampai satu minggu kemudian satu minggu siap digunakan oke, sekian video dari saya semoga bermanfaat silakan subscribe komen di kolom komentar apabila saya melakukan kesalahan dan berikan saran bagaimana caranya saya memperbaikinya oke, terima kasih sekian video dari saya sampai jumpa minggu depan oke nah sekarang sudah tahu kan caranya sekarang ayo cepat ambil peralatan kita kakao kita di kebon menunggu kita jika video ini bermanfaat silahkan share dan like dan jangan lupa lonceng dan tombol subscribe-nya dipencet agar globe smiling selalu membantu kalian cara membuat kalian tersenyum kembali sampai ketemu di video berikutnya siriho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati